Halo guys, welcome, kita ketemu lagi Selamat datang, di video kali ini saya mau membawain untuk konten atau pembahasan dari portable 3 ya Di video kali ini untuk requestnya dari Takun New Untuk rekomendasi set untuk Switch X ya, untuk lawan narga low rank gitu Yang paling tak kerekomendasikan ini ya guys, langsung aja ya Itu full set, bukan full set sih Ngambil 4 bagian dari Ropecia ya Kalau karakter cowok itu kalau nggak salah namanya Iron Launch yang rare 3 ya guys Untuk yang bagian kaki, silahkan build atau craft alloy ya Untuk bahan-bahan ini ya, bahan-bahan armornya Ini pilihnya yang gunner ya guys, yang claypius Pokoknya yang bagian bawah, yang bawah Jangan yang atas, yang defendnya 9 untuk awalan Karena alesannya itu, kalau yang atas itu dia dapet skillnya itu Mana sih? Expertnya cuma 1, herringnya 2 Kalau yang bawah itu expertnya 5, herringnya 3 Sama-sama punya 1 plot Terus, ini bahannya ya tadi ya Untuk bahannya itu ada butterfly beetle Ini item serangga gathering semua Kalau pell extract itu dari Ginox ya guys Itu kalau nggak salah, urgent di village ada Itu yang HR berapa ya, bukan HR ya Sebintang berapa, sebelum narga itu udah ada Ginox Lalu untuk bagian bajunya Kebanyakan sih, serangga semua ya guys Ini kita dapet skill expert Ini cuma 6, ngambil pell extract paling Yang di Ginox juga di Ginox Ini juga ini Oh nggak, cuma 2, 2 ya Bagian kepala sama baju Ini item gathering semua itu, serangganya Ini juga Kalau paling gampang itu, paling bagus untuk gatheringnya di Magma Volcano ya guys Untuk terakhir Lalu untuk yang terakhir Untuk bagian alloynya ya Ini cuma butuh make light ore Eh, pokoknya di Volcano semua lah Gampangnya gitu Ini bisa dapet ya Untuk kita bisa dapet skillnya itu Kalau tanpa dekorasi ya Tanpa sebuah dikasih dekorasi ini Expert 1, 2, 3 itu Brokal aktifnya itu cuma Critical eye-nya plus 2 Jadi kurang point expertnya itu cuma dapet 17 point Kita tinggal nambahin 3 doang Terus air plug-nya udah aktif Jadi kita cuma butuh itu ya Dan untuk senjata yang tak rekomendasikan Ada plug Yukumo aja ya Soalnya itu ketajaman hijaunya panjang ya Jadi biar kita tuh enak ya Pas hanti nggak keburu-buru kumpul gitu Lalu senjatanya Paling itu ya guys Paling itu ya guys Untuk rekomendasi armanya yang paling bagus menurut saya ya Kalau untuk lawan harga ya Karena dia spesifik Ini saya cuma bawa power charm Power charm armor charm itu bisa dijapetin Pas kita bisa beli itu Pas kita udah lawan perhatian ya Jadi udah lewat lah Nanti tinggal beli aja disini Power charm sama armor charm Kalau itemnya sih silahkan teman-teman Sesuaikan sendiri ya Mau bawa apa aja Langsung kita Langsung terus lawan harga juga Oke langsung terus lawan harga juga ya Oke silahkan ambil Untuk item-item yang teman-teman butuhin aja ya Sesuaikan untuk playstyle-nya Kalau saya ya Usahakan incer kepala ya guys Biar gampang ya Biar cepet Inilah intinya Kalau kepala kan dia wagnya kepala Tuh Enaknya skill Herring tuh gitu guys Atau air plug ya Kalau ada kesempatan Switch ke Sword Biar tambah ini Terus kalau misalnya Apa Untuk Sword bar nya mau habis Di Switch ke mode X Untuk sistematikanya itu Mungkin Apa ya Kalau Yang mungkin masih Baru Mampir ke Ini ya Brand saya atau channel saya itu Silahkan untuk Untuk pembahasan semua senjata tuh Udah ada ya playlistnya Di Brand saya ya Untuk kasih nama itu 12 senjata Aduh 12 senjata 12 weapon gitu Itu complete ya Dari Great sword Sampai ke Bow ya Maksudnya Semua senjata tuh Tak bahas disitu Cara makanya Armor rekomendasinya Skill rekomendasinya Ada semua tuh disitu Dan untuk Yang switch X pun Juga ada ya Tinggal Cus aja Mampir ya Lihat ke Brand saya itu Cari yang Wireless 12 senjata Atau 12 weapon Nanti disitu Terkasih untuk Cara pengoptimalan Semua senjatanya ya Tapi Itu masih Balik lagi sih guys Dalam artian Ke Kitanya sendiri Kalau emang Apa ya Kan Namanya Orang tuh kan Tetep Masing-masing lah Kayak Yang nyaman tuh Pake apa Pake apa gitu Jadi Paling disitu Saya cuma Ngasih Sekedar Kayak Gambarannya aja ya Kalau untuk jadi patokan sih Itu nanti Kembali lagi ke teman-teman ya Itu adalah Yang patokan Eh bukan patokan ya Gambaran umum yang Tak Ambil Dari Banyaknya Atau kebanyakan Mayoritas player tuh Seperti itu Intinya gitu Bukan player sih Kayak Yang udah pada veteran Gitu ya guys Jadi saya ambil Apa ya Ambil Patokannya tuh disitu Kalau saya ya Dan untuk setnya ini Tak pilih Pake Ropes Atau Airlines Karena ada skill expert Dan Skill pendukungnya itu Adalah Airplug ya Ini buat monster-monster Yang Suka-suka teriak Gak jelas Kayak gini tuh Enak ya guys Untuk skill Hiring Pokoknya Kalau udah Nih kayak gini kan Sudah ada tulisan Reload tuh Kita reload dulu ya Buat Nisi bar Ininya Biar kalau kita Mau pake sword mode Itu enak Oh ya Juga Usahakan Bawa mic seat Buat nambah Damage Kita ya Itu bisa dibeli Di Apa Orang yang Di deket jembatan Itu Kalau misalnya Pas lagi gak ada Silahkan Jalanin quest Misal Deliver Popas ticket Gitu Atau quest Gatering Nanti Kesitu lagi Lihat Biasanya itu Nge-refresh Sampai jumpa Sampai jumpa Apa Rumputnya Ngalangin Gak keliatan Tapi Hati-hati ya Waktu nge-reload Switch X Nya Kita gak bisa gerak Waktu itu Takutnya Malah Serang Gitu Ya Sebenernya Kalau misalnya Dia udah Tentu Reload Mending Di Ini aja Apa Tukar ke mode X Aja Biar Bisa sambil Nyerang Terus Gitu kan Nanti Untuk Sword Bar nya Juga akan Keisi Sendiri Oke Kita heal Dulu Oke Sudah Mau mati dia Kita langsung Ke nomor 9 Nanti Keputusan Nanti Keputusan Aduh Kenapa ini press Buset Pembaik sini Mau ngapain kau Oke clean Tapi emang agak susah ya guys Maksudnya Kalau untuk skill armor kan bisa nyontek ya Tapi kalau untuk skill hunting itu Itu basicnya dari Jam tayang ya Maksudnya Apa Seringat atau enggaknya Teman-teman memakai itu senjata Sama latihan ya Jadi Paling saya disini cuma Bisa ngasih untuk rekomendasi armornya Tapi kalau untuk Cara huntingnya itu Nanti teman-teman sendiri yang Apa Aya Pelajari sendiri ya Soalnya Itu kan skill ya Gak bisa di Gak bisa dicontek kalau skill Tapi kalau Untuk panduannya Misalnya kayak gimana-kaya gimana Insya Allah masih bisa ya Oke Itu aja ya guys Thanks for watching Happy hunting Bing